Saya nggak bisa nafas, Pegi Setiawan ngaku diperlakukan kasar oleh penyidik, kepala dimasukkan kresek. Pegi Setiawan akhirnya bisa menghirup udara bebas usai hakim mengabulkan permohonan dalam sidang praperadilan. Kini, Pegi Setiawan belak-belakan soal penangkapannya yang dilakukan oleh Paul Dajabar. Kala itu, Pegi Setiawan tiba-tiba ditangkap oleh sekelompok anggota kepolisian karena dituding sebagai pembunuh Eki dan Vina Cirebon. Pegi pun sempat menyangkal bahwa dirinya bukan seorang pembunuh, meski pada akhirnya tetap ditangkap secara paksa. Saat tiba di Paul Dajabar, Pegi mengklaim sempat mendapat perlakuan kasar. Mirisnya, ia mengaku diancam hingga dipukuli oleh diduga penyidik. Semacam kata-kata kasar, ancaman-ancaman banyak sekali. Selain itu saya pernah dipukul, mata saya pernah dipukul, itu salah satu penguasa di gedung yang dipenyidik, ujar Pegi. Meski beberapa kali dituding sebagai pembunuh, Pegi mengaku hanya bisa diam dan pasrah. Saya tidak menjawab karena saya merasa tidak bersalah, jadi diam-diam aja, pungkasnya. Saya disebut perong, kalau saya tidak melihat saya dicaci maki suruh melihat. Kalau misalkan saya melihat dianggap kamu memang perong, saya hanya bisa pasrah, di situ saya tidak bisa tidur selama hampir dua malam. Lanjutnya. Bukan hanya itu, Pegi juga menyebut wajahnya sempat dimasukkan kantong kresek. Hal itu membuat Pegi sempat tidak bisa bernapas. Ada sempat dari penyidik itu masukin saya kresek ke muka saya, kata Pegi. Cuma nggak lama, saya nggak bisa nafas, saya berontak tapi ya mereka nggak lama terus buka lagi, sambungnya. Sebelumnya, Pegi setiawan dinyatakan bebas dari kasus Fina Cirebon usai hakim mengambulkan permohonan di sidang praperadilan. Hakim Tunggal Eman Sulaeman menyatakan bahwa penetapan Pegi sebagai tersangka tidak sah. Sebab tidak adanya pemeriksaan yang dilakukan terhadap Pegi sebelum ditetapkan menjadi tersangka.